Intro Tidak sendiri ya kan Dari kita jualan rame-rame Ada gundul Hai gundul Intro Bang 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 pintur bang Lur Aku sama indah Lagi mau menikmati sore yang sejuk Di kota Binjai Sama segera kota Binjai Ini awal hari minggu Yang tepat Di tatanya Kami memilih untuk piknik Di salah satu taman Di kota rambutan ini lor Asik toh Kamu piknik juga dong lor Jangan di rumah baik Manis itu Manis banget Wah itu bukan launya Itu biset Itu manisan Ya amplop Indah Indah Makanya Nanya-nanya dulu lah Jangan asal comot Jangan asal comot Jangan asal comot Jangan asal comot Nggak update kamu Ini lauknya Itu tuh manisan sayur Indah Baru Indah Hari gini masih aja Nggak update Namanya juga inovasi Bisa apa aja Keles Nanti aja ke tempat Pembuatannya Lian Kita makan dulu Lian makan nih Nggak pesan Nggak pesan Iki loh Pusatnya manisan halua Tepatnya Dilangkat Tabupaten ini tuh Terkenal banget loh Dengan berbagai macam manisan Yang unik-unik Pokoknya Kamu nggak bakal nyangka lor Ginian kok bisa jadi manisan Apa sih bu Buk manisan cabai ada nggak bu Kosong ya Apa ya Bisa habar Nggak tahu lagi kosong kok Nah ini bu Saya beli manisan pare aja Ini kalau mau Saat ini saya lagi Buat manisan yang lain Nggak pare memang Tapi kalau mau bantuin Silahkan aja Sekalian belajar Ini sekalian belajar aja ya Yaudah bu Yaudah bu Saya bantuin bu Aduh dibantu dah Biar sekalian belajar Ini tolong dicuci dulu ya Harus dicuci diapain bu Direbus Oh Dicuci rembus sekalian ya Sebelum dapat diolah Sayur harus melalui Beberapa proses terlebih dahulu Ada sayuran Yang cukup dicuci saja Ada pula yang harus direndam Terlebih dahulu Dengan air biasa Atau dengan garam dan tawas Prosesnya pun Bisa memakan waktu Sampai beberapa hari lor Tergantung jenis sayurannya Tahap perendaman ini Berfungsi untuk Menghilangkan aroma langu Menghilangkan rasa tait Atau pedas Dan juga untuk Melembutkan sayur Proses ini Membuat sayur Seperti pare Cabai Dan bahkan daun pepaya Yang pahit sekalipun Bisa diolah Jadi manisan Setelah proses perendaman Dan proses pencucian Selanjutnya Masuk ke bagian perebusan Dalam proses ini Sayur baru bisa direbus Dengan air gula Tapi perbusannya Enggak boleh pakai Wadah biasa lor Harus wadah metal Seperti ini Gunanya Buat mengembalikan Warna asli sayuran Jadi Yang tadinya layu Bisa seger lagi lor Baru deh Sayur direndam Dalam larutan gula Kalau sudah begini Manisan haluah Sudah bisa dimakan Oh Karena aku sudah membantu Di UMKM Manisan haluah Aku dan Indah Dibonusi nih Wah Lumayan yuk Tapi Namanya juga Jejak si gundul Masa sih Nggak diinovasiin Mana patent lah Hahaha Makanya lor Kali ini Indah mau mengolah Manisan ini Jadi kue bohong Ayo Bingung ya lor Jadi Sumatera Utara tuh Punya cemilan Kebanggaan Namanya Kue godok-godok Atau kue bohong Yaitu Sejenis roti kosong Karena rotinya kopong Tapi ukurannya besar Dan mengembang Makanya Dibilang Kue bohong lor Hehehe Tapi yang mau dibuat indah sih Ya pakai bohong lor Soal Bakal diisi pakai manisan halua Yang tadi udah kita buat lor Adonan kue bohong Terdiri dari tepung terigu Tepung beras Parutan kelapa Ragi Gula dan telur Campurkan semuanya Dengan cara menguleninya Hingga kalis Kalau sudah Pisahkan adonan Jadi beberapa bagian Dan berikan warna Biar api toh Kemudian Biarkan beberapa saat Sambil ditutup dengan kain Sambil menunggu Potong-potong manisan halua Ukurannya kecil-kecil aja Yolur Ambil adonan Dan isi dengan manisan halua Terus Tutup dan bentuk bulat-bulat Tapi Dikisi terserah aja Yolur Kalau mau dibuat Buat segitiga juga Tidak masalah Sakarmu Lur Tolong ngegoreng dulu ya Oh iya Sudah Untuk ngegoreng kue bohong Apinya jangan terlalu besar Yolur Soale Biar adonan punya waktu Untuk mengembang Dan matang sampai dalam Pulak balik kue bohong yang manisan halua, yang manis dengan tekstur kerenyes-kerenyes. Indah nih, walaupun kudet, tapi pintar masak, yuk. Besok-besok, kudungnya gaul lagi, ya, ndah. Biar tahu inovasi-inovasi kekinian ala jejak si gundul. Hahaha. Dos gandos. Terima kasih telah menonton!